Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia info hari ini di Petik Dalam Utusan Malaysia Pelakon Fatah Amin mengakui bertua karena berkahwin dengan istrinya Nur Fazura Yang disifatkan sebagai wanita terbaik dan ikhlas 7 tahun Malaya Ribah terap perkawinan pelakon lelaki Telefilm populer Andugra Tenilo Vela itu Mendedakan Fazura tidak pernah membiarkannya makan seorang diri Di rumah kalau makan bersama dia tidak pernah beriakan saya Tuang nasi atau air sendiri Kalau nampak saya nak buat Dia akan cepat-cepat tuangkan dulu Bukan itu saja tidak pernah sekalipun Fazura terlepas Temankan saya makan Kalau dia sudah makan dia akan duduk tepi saya Kala itu yang selalu bercerasa bertua dan hanya Fazura Satu dalam sejuta katanya Fatah berkata demikian dalam satu video temur ramah Bersama majalah Pak Ma di Youtube Bukan itu saja pelakon ganji itu juga sempat Meniangkan wajah Fazura dan anak mereka Fatima yang menjadi Gambar skrin utama telepon bimbitnya Kemana-mana saya pergi memang gambar istri dan anak akan selalu ada Sudah lama saya guna gambar ini Kalau tengok waktu ini pun Fatima kecil lagi sekitar 2 tahun Bercakap mengenai cabaran alam perkawinan Fatah menegaskan telah menutup pintu hati agar tidak terjebak dengan sebarang gangguan orang ketiga Kita sebenarnya ada pilihan mau benarkan atau tidak Kehadiran orang ketiga memang ada peluang itu Tapi sebagai suami kita karena sedar sudah beristri Kita pun tenang istri buat benda yang sama Itulah yang selalu saya ingatkan dalam pikiran Sebaiknya kita elak tambahnya Perkongsian Fatah tersebut secara tidak langsung Menamatkan stipulasi kononnya Hubungan rumah tangga dua pasangan itu sedang bergolak ke belakangan ini Fatah dan Fazorah menekan rumah tangga pada 27 November 2017 Dan kini dikurniakan seorang cahaya mata Nur Fatima Aisyah Yang berusia 4 tahun Selain info hari ini, terima kasih